Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang impact baterai pasti teman teman banyak yang masih bingung mau memilih impact baterai yang mahal atau yang murah atau yang merek apa yang bagus kali ini di depan saya ini ada 2 impact baterai yang harganya selisihnya itu cukup ya lumayan lah antara 300 ribu sampai 350 ribu dan disini saya akan melihat memperlihatkan apa dalamnya antara yang harga murah dengan harga yang agak mahal yang masih banyak yang lagi yang mahal tapi ini ya lumayan mahal bagi saya oke yang pertama ini yang Oren ya Oren ini adalah Heon ya Henon ya Heon Henon ini saya beli dengan harga tanpa baterai itu 250 jadi impact tanpa baterai 250 terus ini saya beli beli Uchiha itu dengan 2 baterai saya beli dengan harga 900 900 berapa itu hampir 1 juta oke tapi bukan di masalah harganya saya akan memperlihatkan ada kemiripan di antara 2 merk ini ini tapi tidak sepenuhnya mirip ya tapi ada kemiripan oke kita masuk ke fokus ke motor aja saya lihatkan ya ini adalah motor untuk impact yang harga murah oke sebentar ya ini impact untuk motor yang harga murah dengan saya beli tanpa baterai 250 kalau kita lihat lilitanya ya lumayan rapi ya tapi saya agak fokus ke ini merk Uchiha kalau dilihat dari sekilas itu warnanya sama oran ya box nya oran itu sama warnanya kita lihat kabel kalau kita lihat kabel kabelnya jalurnya impact itu sama ini biru kuning hitam biru kuning hitam nah dengan merk yang berbeda dengan agak yang berbeda tapi kabelnya itu sama warnanya sama tapi kita lihat lagi kita lihat lagi di bagian lilitan oke kalau kita lihat di bagian lilitan nah ini merk Henoni yang lebih murah ini terlihat tidak rapi memang dari segi warna sama tapi dari lilitan ini tidak rapi kalau kita mau lihat di Uchiha ini rapi lilitan itu sangat rapi nah bedanya disitu warna sama lilitan beda antara tidak rapi dan rapi itu tapi kalau dilihat secara sekelas sama kabel sama oke kita masuk ke saklar saklar sama itu ya kita masuk ke trigger ini ya ini sebetulnya itu sama cuman cuman ini aslinya ini saya ganti ya ini saya ganti ee karena ini rusak ini saya ganti menggunakan ini beli sendiri arva market terus ini orinya henon ya itu kalau disamakan ini dengan yang ini itu beda ini warna dari karetnya itu beda kalau yang ini agak abu-abu terus yang ini itu hitam hitam terus ini saya ada lagi satu motor ini saya beli karena kan sebenarnya ini kan dulunya itu rusak rusaknya itu tidak mau jalan tidak mau muter saya kira itu motornya ya saya kira motornya terus saya beli motor saya pasang ternyata itu penyakitnya enggak enggak hilang itu sama aja penyakitnya sama aja enggak mau muter nah saya berpikiran berarti yang rusak itu bukan dari segi motornya ternyata dari ininya nah ini saya beli serga Rp90.000 itu kalau dari casing itu sangat beda ini langsung keras kalau ini ada plastik palsiknya kita masuk ke atas yaitu ke dir nah ini yang menjadi pertanyaan dirnya beda kalau dilihat itu sama hampir sama dirnya ini punya bentar sebentar saya cabut dulu ini adalah punya Akinon ini punya Akinon ini punya Akinon ini punya Akinon ini punya Akinon dan ini punya Akinon dan ini punya Uciha kalau dilihat secara sama Pak sama sama benar-benar sama tapi kualitasnya itu beda dalam arti kualitasnya ini warnanya agak cerah terus yang ini warnanya itu agak gelap kemungkinan kekuatannya kuat yang gelap ya kuat yang gelap daripada yang cerah kemungkinan ini dari segi gear dari segi itu beda beda warna tapi kalau secara bentuk itu sama terus ini ini hampir sama sebenarnya ini sebenarnya kalau saya lihat-lihat saya baca-baca itu merk jld merk apa saja itu bisa di bisa di speed part nya itu bisa ditukar-tukar ini mau pasang pakai ini bisa mau pasang pakai jld bisa pakai apa-apa itu bisa banyak sekali variasi-variasi nya mau di acak pakai apa itu bisa nah tapi merk nya beda-beda itu loh itu yang masih bingung ya saya saya lihat-lihat itu mau beli speed part nya pakai apa itu bisa ini bisa dipasang di jld bisa pasang di apa itu yang penasaran itu adalah kalau yang penasaran dalamnya impact impact baterai seperti ini ini nanti nyambung ke sini setelah nyambung ke sini setelah nyambung ke sini setelah nyambung ke sini ini di dalamnya ini sudah kalau ini sama sama dalamnya sama persis sama ini cuma yang ini ada yang buat obeng yang ini tidak itu eh speed part speed part ini ini sekarang sudah dijual bebas ya sudah banyak yang jual speed part mau motornya mau ini saklarnya mau ini atau baterai nya yang di dalam atau modul baterai yang di dalam itu sudah banyak yang jual sekali banyak sekali di Indonesia yang jual tapi secara intinya secara garis besar walaupun dilihat sama tapi untuk materialnya beda ya seperti ini lilitan tadi yang saya bilang lilitan tidak rapi dan lilitan rapi itu bedanya seperti itu ini warnanya warnanya itu cerah ini warnanya gelap yang ujih ini cerah bentuk sama ukuran sama material beda sama kerapian beda intinya seperti itu tidak bisa digaris besar mau yang mau yang mahal sama yang murah itu fungsinya sama tapi kekuatannya jelas beda soalnya dari segi lilitan juga beda dari komponen ini juga beda itu terima kasih teman-teman semoga membantu ya bisa memberi sedikit apa pengetahuan tentang impact baterai ini kalau yang penasaran ini ini saya beli segini tadi ini saya pertama beli motornya yang kedua saya beli ini buat ini motornya buat cadangan aja nanti kalau mau hati ya oh ya yang ini yang tidak mau muter itu cuma mau muter sedikit aja tapi tidak bisa apa memutar kencang ya itu saya kira motornya tapi iya